Dengan luas wilayah 4.424 km persegi dan masih banyaknya terdapat hutan di bengku utara, menjadikan beberapa daerah di sini menjadi habitat bunga rafflesia. Seperti di wilayah keurahan kebumbu ini misalnya, bisa kita jumpai rafflesia jenis gadutensis atau rafflesia gadutensis. Kali ini kami beruntung, karena saat kami berkunjung, bunga rafflesia sedang mekar sempurna. Untuk dapat menuju ke lokasi rafflesia gerutensis yang sedang mekar di sektor Talang Rais, kami berjalan dari pintu gerbang Palak Siring sekitar 500 meter menuju ke lokasi. Melewati hutan-hutan yang masih alami, jembatan gantung dan melewati sungai. Jalanan menurun dan menanjak pun kami lalui. Bunga rafflesia gadutensis yang tumbuh kali ini berada di lokasi sedikit di atas tebing. Bersama dengan para pemuda yang tergabung dalam komunitas peduli Pus Palangkah, KPPL Bengkul Utara, kami dibantu untuk dapat naik tebing dan melihat secara langsung dan lebih dekat dengan rafflesia gadutensis yang sedang mekar. Jalanan menurun dan menurun dan menurun. Jalanan menurun dan menurun dan menurun. Batu hang 2 yang dilapkan kami untuk boleh simpan ke pertahanan di atas tebing ke pintu gerbang dan hanya menjadi panjang di atas tebing. Apabilaезi yang tinggi terhadap di atas tebing hang 332 yang teratas di atas tebing pinggan, terbang si bernyuk tinggi jatuhi ke atas tebing mitra. Ya saudara, ternyata tidak mudah untuk dapat sampai ke lokasi di Talang Rais, spot 4, tempat mekarnya bunga Rafflesia ini. Dan di sini pun bunga Rafflesia masih akan banyak yang berkembang. Di sini terlihat ada beberapa bongkol yang juga siap-siap untuk berkembang. Dan di sana, di depan saya saat ini, ada satu bunga Rafflesia yaitu dari jenis gadutensis yang sudah mekar dengan sangat indah. Indah, takjub. Itulah yang kami rasakan ketika berhasil sampai di atas dan melihat secara langsung Puspalangka Rafflesia yaitu dari jenis gadutensis. Dhani Umbara atau yang lebih akrab dipanggil Bara, yang merupakan anggota KPPL Bengkulu Utara, langsung menjelaskan kepada kami banyak hal tentang Rafflesia gedutensis. Mulai dari fase hidup hingga lokasi-lokasi yang biasa menjadi habitat Rafflesia di Bengkulu Utara. Bungkulu Utara Nanti kalau sudah beres itu, baru saya digun. Kalau untuk diameternya rata-rata, yang gedutensis ini berapa? Rata-rata paling besar itu sampai 50 cm. 50 cm ya. Terus kalau misalnya pemirsa ingin menikmati bungalas Indonesia ini berapa lama? Tahan mekarannya dengan sempurna. Pandang itu 7 hari. Bang Bara, Bang Bara di sini sebagai apa? Saya di sini sebagai komunitas penduluk istilah langkah Bunggulu Utara. Apa-apa biasanya? Apa yang biasa dilakukan dari KPPL? Di sini paling melakukan ya mencari titik-titik spot tempat ditatnya Rafflesia. Yang kini kami sekarang itu sudah bisa menemukan 7 titik kalau di area di Palak Siring, di Tandokan Lighting. Baru itu 7 titik yang kami menemukan. Kemudian menurut Mas Bara, cocok tidakkah Bunggulu ini mendapatkan apa memiliki ikon ataupun dikulukan dengan Bunggulu Utara? Kalau menurut saya sangat cocok sekali. Soalnya di Bunggulu Utara sendiri emang terdapat 5 jenis ini ya. Baru kemarin satu jenis baru ditemukan kan. Sudah layak lah Bunggulu Utara disebut Bunggulu Utara. Dan di Indonesia ke depannya mungkin semakin booming lah dengan nama Bumi Rafflesia itu sendiri. Bunga Rafflesia pada umumnya memiliki ciri khas yakni memiliki 5 kelopak dengan warna orange menyala atau merah menjadi salah satu ciri lainnya. Dengan titik-titik berwarna putih tentunya. Waktu untuk dapat melihat Rafflesia mekar sempurna tidak dapat diprediksi atau dijadwalkan. Karena Rafflesia tumbuh tidak secara periodik. Dalam setahun bisa dijumpai 2-3 kali Rafflesia mekar. Umumnya saat awal tahun, pertengahan tahun, dan akhir tahun bunga Rafflesia mekar. Utamanya lagi saat intensitas hujan tinggi membuat perkembangan Rafflesia semakin cepat untuk mekar. Untuk dapat mekar sempurna dan dapat dinikmati pengunjung, biasanya bunga Rafflesia mekar selama 7 hari. Saat ini, Rafflesia pun sudah menjadi ciri khas dan ikon dari Provinsi Bengkulu. Bengkulu, the land of Rafflesia. Terima kasih telah menonton!